Halo, selamat datang ke Small Talk to ESL. Bagaimana menurut saya? Saya berharap Anda melakukan dengan baik dan Elohim menghargai Anda semua. Dan topik kita untuk hari ini adalah Apa yang mengenai bahasa Amerika? Inggris. Phrases dan X-Phrases. In Small Talk. Oke? Mari kita lihat. Number 1. Buy all meals. By all means. Is an English phrase used to politely say that you allow someone to do something. Agree to a suggestion or say yes. Jadi pengertian by all means adalah perasa bahasa Inggris yang digunakan untuk mengatakan secara sopan bahwa kamu mengizinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menyetujui suatu saran atau mengatakan ya. Okay? Let's take a look at the examples of by all means. Do you mind if I open the window? Apakah kamu keberatan jika saya membuka jendela? By all means. Tentu tidak keberatan atau ya. Contoh. Contoh. Can you come to our party on Saturday at noon? Dapatkah kamu datang ke pesta kami Sabtu sore? Okay? By all means. I love to. Ya. Dengan senang hati. To. Can't have. Can't have or cannot have. Doing something is a meaningful English phrase. To be unable to control or stop something. To be unable to act differently. Examples of can't have in the sentences and their meanings. First. Often this phrase is used to defend a person's events or action which are usually not good as something unintentional or unavoidable. Second. This idiomatic, significant phrase, can also be used with adverb. But. Can't have but do something. Can't have. Have a base form. Couldn't have. Jadi pengertian can't have. Adalah. Atau cannot have. Doing something. Doing something. Adalah frase bahasa Inggris yang bermakna. To be unable to control or stop something. To be unable to act differently. Tidak dapat mengontrol atau menghentikan sesuatu. Atau tidak dapat bertindak berbeda. Contoh kalimat can't have dan artinya seringkali perasa ini digunakan untuk membela suatu kejadian atau tindakan seseorang yang biasanya tidak baik. Sebagai sesuatu yang tidak disengaja atau tidak dapat dihindari. Perasa yang bermakna idiomatis ini juga dapat digunakan dengan adverb. But. Can't help but do something. Can't help memiliki bentuk pas yaitu couldn't help. Okay. Let's take a look at the example of can't help. First. I don't want to go to bed too late. But I can't help it. Saya tidak ingin tidur terlambat tapi saya tidak dapat menghentikannya. Okay. And the second. Stop biting your nails. Berhentilah menggigit kuku-kukumu. I can't help it. Saya tidak dapat menghentikannya. Okay. Number three. Can I help you? Can I help you? Adalah kata-kata yang digunakan dalam conversation atau percakapan untuk menawarkan bantuan. Offering help. Biasanya oleh orang yang bekerja di satu toko atau usaha lain kepada konsumennya atau pelanggannya. Kalimat bahasa Inggris ini bersifat formal. Okay. And then let's take a look at the example of can I help you? First. Can I help you? Dapatkah saya membantumu? Yes. I'm looking for cinnamon powder. Ya, saya sedang mencari kayu manis bubuk. Second. The friendly sales staff approached me and said, Can I help you? Staff penjualan yang ramah itu mendekati saya dan berkata, Dapatkah saya membantumu? Number four. Can stand. Can, or cannot, or couldn't stand, is an idiom, expression, that is meaningful, to be unable to tolerate someone or something due to aversion or a strong sense of disgust or dislike. To hate someone or something can tolerate someone or something because of a reluctance, reluctance, sorry, or a sense of disgust or strong dislike. Hate someone or something. Okay. Example of can stand sentences and their meanings. The English phrase is followed by the direct object with the following formulation. Can stand someone or something equal can stand plus noun phrase plus pronoun. Okay. Pengertian dari can stand adalah, Idiom atau ungkapan yang bermakna, To be unable to tolerate someone or something due to an aversion or a strong sense of disgust or dislike. To hate someone or something. Tidak dapat mentoleransi atau menoleransi seseorang atau sesuatu. Karena suatu keengganan atau rasa jijik atau ketidaksukaan yang kuat. Membenci seseorang atau sesuatu. Okay. Contoh kalimat can stand dan artinya pada frase bahasa Inggris ini diikuti oleh direct object dengan formulasi sebagai berikut. Orang. I can stand, Orang. Tidak dapat mentoleransi saja. Orang. 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 Bukul. Orang. 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 Saya membencinya. And the second. They can't stand this anymore. Mereka tidak dapat monolorensili ini lagi. Okay. And the last number five. Catch you later. Catch you later. Which has a short closing of I'll catch you later to I will catch you later. Which has the meaning of I will talk to you later. This phrase is used in spoken English. Informal. To say goodbye to someone when you hope to meet again with him later. Apart from catch you later, It can also be used to see you later. Okay, pengertian dari catch you later. Merupakan versi pendek dari I'll catch you later. Atau dari I will catch you later. Yang memiliki makna I will talk to you later. Saya akan berbicara denganmu nanti. Kerasa ini digunakan dalam pembicaraan bahasa Inggris atau spoken English dalam bentuk informal untuk mengucapkan Selamat tinggal kepada seseorang ketika kamu berharap untuk bertemu kembali dengannya nanti. Selain catch you later, dapat pula digunakan see you later. Okay, let's take a look at the example of catch you later. First, I am sorry, gotta go to class now. Maaf, saya harus ke kelas sekarang. Catch you later, sampai nanti. And the second, Yang kedua, I have to go to work now. Saya harus pergi kerja sekarang. Bye, catch you later. Bye, sampai nanti. Okay. Number six. Check this out or check it out. Check this out or check it out is the English word. Use when you will show someone to draw attention. This word I use in informal situation. Jadi pengertian dari check this out atau check it out adalah kata-kata bahasa Inggris yang digunakan ketika kamu akan menunjukkan sesuatu kepada seseorang untuk menarik perhatiannya. Kata-kata ini digunakan pada situasi informal. Okay, let's take a look di example of check this out or check it out. First, check this out. This is the best story ever. And the second, Yang kedua, Hey, check it out. Your friend has been arrested. Hey, lihat ini. Temanmu telah ditangkap. Okay, and the third, yang ketiga, Check it out. She finally got her dream job. Lihat ini. Dia akhirnya mendapatkan pekerjaan impiannya. Okay, I think it's all for now. If this lesson or this video got a value for your insight, I hope you subscribe, support this video or this channel with subscribe, like, and comment below of this video. Thank you for watching. Thank you for watching. See you later. Number 4 Number 4 Number 4 For now, Number 4 Number 4 Terima kasih.